Terima kasih untuk Pak Yassin dan juga Mas Ali dan Pemirsa, terima kasih waktu Anda bersama kami kali ini masih ada. Selamat pagi Indonesia dengan informasi lainnya, namun selesai jeda berikut ini di Headline News pukul 8. BPJS Kesehatan bersama Muslimat Nahdlatul Ulama menjalin kerjasama melalui pendendatanganan Nota Kesepahaman tentang optimalisasi penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat pada 10 April 2016. Bertempat di Blitar, Jawa Timur, pendendatanganan Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk perluasan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat. Perluasan kerjasama dengan fasilitas kesehatan jaringan Nahdlatul Ulama atau NU yang tersebar di wilayah Indonesia serta sosialisasi JKNKIS kepada masyarakat. Pendendatanganan Nota Kesepahaman ini juga dihadiri oleh pengurus pimpinan pusat dan pimpinan daerah Muslimat NU, Direksi BPJS Kesehatan, serta kader Muslimat NU. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun, terhitung sejak 10 April 2016 hingga 9 April 2017. MOU ini utamanya adalah sosialisasi, meningkatkan sosialisasi kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat. Karena kesadaran untuk turut serta ini penting bukan hanya pada saat sakit, tapi mendaftar pada saat sehat. Karena dengan demikian gotong royong antar warga khususnya, warga besar Muslimat NU dapat dicipta. Kebetulan Muslimat NU itu punya 78 rumah sakit, klinik, dan klinik hemodialisis. Sehingga kerjasama dengan BPJS itu sebetulnya sebagai sebuah kenisayaan. Selama ini sudah ada beberapa rumah sakit Muslimat yang sudah bermitra dengan BPJS. Tetapi kita sekarang sedang pengembangan klinik Pratama. Nah klinik-klinik Pratama ini kan diharapkan bisa menjadi tambahan supply side bagi BPJS. Itu yang kita ingin dari MOU ini. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama segera ada semacam TOT bagi pimpinan-pimpinan Muslimat. Supaya diseminasi informasi terkait dengan tindak lanjut MOU antara Muslimat dengan BPJS ini bisa segera kita break down lebih cepat lagi. BPJS Kesehatan menargetkan selambatnya 1 Januari 2019. Seluruh masyarakat Indonesia memiliki jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Terhitung hingga 1 April 2016 ini, tercatat sekitar 164 juta jiwa penduduk Indonesia telah menjadi peserta program JKNKIS. Sebagai penyelenggara program jaminan kesehatan nasional Kartu Indonesia Sehat, BPJS Kesehatan senantiasa berupaya menjalin kerjasama dan memperkuat hubungan kemitraan dengan berbagai pihak. Baik dari pemerintah, organisasi kemasyarakatan, hingga keagamaan. Ya kalau kita dengar, apa sampaikan Ibu Ketua Umum, BP Muslimah dengan jumlah warga terdaftar 12 juta dengan seluruh semua sekitar 33 juta warga. Walaupun tentu diantaranya sudah menjadi peserta ya mungkin mandiri, mungkin PBI, mungkin PPU. Namun demikian kita sangat yakin bahwa dengan keterlibatan jumlah anggota yang dimingkinkan besar, sosialisasi yang terus menerus ini akan berdampak signifikan. Bukan hanya untuk pesertaan dari muslimah NU, tapi juga untuk masyarakat sekitarnya. Sebenarnya kerjasama seperti ini kita lakukan berbagai pihak. Kita sudah dengan Dewan Masjid, kemudian dengan KWI, dengan PGI juga sudah. Nah tentu dengan NU juga kita lakukan. Karena apa? Karena di samping ada warga yang akan terlibat dalam program ini. Juga ada klinik-klinik, ada rumah sakit NU yang nanti dari dan oleh untuk warga besar NU dapat membina kesehatannya. Kebetulan jaringan muslimah ini kan jaringan grassroots society. Sehingga apa yang bisa kita sinergikan dengan berbagai program layanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, terutama melalui BBJS kita ingin maksimalkan. Dengan adanya penanda tanganan nota kesepahaman ini, diharapkan dapat menjadi awal kerjasama yang baik antara BPJS Kesehatan dengan muslimat NU si Indonesia. Dalam bersinergi meningkatkan layanan kesehatan untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih telah menonton!